Hai semua ketemu lagi di channel Ike Puspita Di video kali ini aku mau bikin es lumut melon Cara buatnya sangat simple, esnya seger banget Buat teman-teman yang penasaran gimana cara buatnya Yuk simak videonya hingga akhir Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu Nyalakan notifikasinya juga Supaya kalian tidak ketinggalan kalau aku upload video terbaru Terima kasih Pertama-tama kita masukkan 1 bungkus agar rasa melon Kemudian tambahkan dengan 5 sendok makan gula pasir Manisnya sesuai selera ya Lalu sebelum dikasih bahan cair ini aku aduk terlebih dahulu Supaya bubuk agar rasa tidak ada yang menggumpal Kalau sudah kecampur rata kayak gini Lalu tambahkan dengan 700 ml air putih Biar warnanya kelihatan lebih cerah Disini aku menambahkan dengan 3 tetes pewarna makanan warna hijau tua Kemudian ini sebelum dimasak akan aku aduk terlebih dahulu Untuk memastikan tidak ada bubuk agar rasa yang menggumpal Dan warnanya sampai kecampur rata Berikutnya ini untuk agar rasa Setelah uap panasnya berkurang Kemudian tambahkan dengan 1 bungkus es batu ukuran sedang kayak gini Ini langsung aja kita masukkan ke dalam agar-agar yang sudah dimasak ya Kemudian siramkan agar-agarnya seperti ini di atas es batu Ini nanti akan berubah tekstur agar rasanya menjadi lumut Oke lakukan hal yang sama Siram-siramkan agar rasanya ke atas es batu Seperti ini terus ya teman-teman Sampai selesai Hasil lumutnya seperti ini Setelah es batu sudah mencair semua Kemudian ini akan aku sisihkan terlebih dahulu Lanjut sekarang bikin bahan kuahnya Siapkan wadah besar Lalu masukkan dengan 4 bungkus pop es rasa melon Tambahkan juga dengan 100 ml air panas Ini harus menggunakan air panas Supaya pop esnya mudah larut ya Kalau pop es dan air panasnya sudah dimasukkan Ini akan aku aduk Sampai pop esnya benar-benar larut ya Ini aduk-aduk aja terus kayak gini Sampai tidak ada yang menggumpal Kalau pop esnya sudah larut Kemudian tambahkan dengan 900 ml susu cair Jangan lupa untuk dites rasa ya teman-teman Kalau misalnya kurang manis bisa ditambah lagi untuk pop esnya Dan misalnya kalau terlalu manis bisa ditambah lagi untuk susunya ya Berikutnya masukkan jeli lumut yang sudah disiapkan tadi Nah ini kita masukkan semuanya secara bertahap Kalau untuk ide jualan teman-teman bisa mengemasnya menggunakan plastik standing put Atau cup pop es ya Silahkan tinggal disesuaikan dengan selera kalian aja Oke ini sudah selesai Rasa manisnya sudah cukup Sudah pas Kalau sudah kemudian siapkan cup kayak gini Ini ukuran 16 oz Kalau untuk ide jualan ini bisa dijual dengan harga 7.000 rupiah per cupnya ya Untuk harga silahkan disesuaikan aja dengan daerah kalian masing-masing Oke ini kita kemas kayak gini semua ya teman-teman Sampai selesai Dan ini dia hasilnya Setelah es jeli lumut sudah dikemas semuanya Untuk satu resepnya bisa jadi 6 gelas kayak gini ya Ukuran gelas 16 oz Ini rasanya enak banget teman-teman Rasa melonnya kerasa Diminum pas siang hari Waktu cuaca lagi panas-panasnya seger banget Ini cocok sekali untuk ide jualan Untuk dikonsumsi sendiri juga bisa ya Oke sekian dulu tutorial dari aku Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh